Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstall Patch Topic 99 versi P12 untuk Game Pass 2017. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian download terlebih dahulu Patch Topic 99 versi P12, setelah itu kita hapus file option dari Game Pass 2017 yang kalian miliki. File option ini ada di bagian Dokuments, kemudian Konami, Pro Evolution Soccer 2017, kemudian Folder Save. Nah, ini adalah file option yang saya maksud, yaitu adalah file edit 0 0 0 0, kita kemudian hapus. Nah, jika sudah selesai, kita kembali lagi ke Folder sebelumnya. Ke Folder Patch yang telah kita download. Selanjutnya, kita ekstrak, karena ini masih dalam bentuk Winrar. Kita klik kanan. Kita klik kanan, kemudian. Pilih ekstrak file. Pilih OK. Nah, ini dia sudah selesai. Kalian buka foldernya. Kemudian kita install bagian application ini. Klik kanan. Kalian pilih run as administrator. Jangan open, tapi pilih run as administrator. Kita pilih yes. Kemudian klik next. Di sini kita dimintai password. Passwordnya ada di sini ya. Kita buka notepadnya. Ini dia, passwordnya sampai di sini. Kita copy. Kemudian kalian pastikan di bagian sini. Kita pilih next. Nah, di sini kita diminta memilih di mana kalian menginstall game page kalian. Kalau saya sudah sesuai. Tapi kalau kalian belum sesuai, kalian bisa klik browse. Kalian pilih di mana kalian menginstall game page 2017 kalian. Kemudian klik. Ini saya di sini. Kemudian kita klik OK. Kita pilih next. Dan install. Kita tunggu beberapa saat. Ya, sudah selesai. Ini kita uncheck list saja. Kemudian finish. Oke, selanjutnya kita buka dp-pilist generator. Jika kalian belum menginstall dp-pilist generator ini. Silahkan kalian download dan install dulu. Jika sudah, kita klik kanan. Kemudian pilih run as administrator. Selanjutnya yes. Di sini, kalian klik choose path. Kemudian cari di mana kalian menginstall game page 2017 kalian. Nah, saya bagian sini games. Kemudian, Proofed position software. Dan pilih folder download. Jika sudah, kita klik OK. Nah, dia akan otomatis keluar seperti ini. Settingannya di sini. Untuk DLC-nya. No DLC. Kemudian ingat. Cintang save last selection. Ini dicintang. Kemudian, kita checklist. Di bagian ini. Nah, urutannya begini. Datapack. Live update. Dan unicolor. Nah, ini untuk patch-nya saja. Jika ada mood-mode tambahan. Kalian bisa. Centang kembali. Tapi dia urutannya paling bawah ya. Di bawah dari data pack. Dan live update. Ya. Setelah itu. Kemudian, down red. Klik OK. Kita close. Ya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.